Halo Sobat Kupis TV, kita menuju ke Bandara Soekarnoota, kita akan pergi ke Bengkulu untuk cari kulineran daerah. Ikuti terus Liputan Kupis TV. Ini yang membedakan sekarang setelah sudah dapat tiket sebelum check-in ya, sebelum dapat boarding pass, kita harus melakukan validasi dokumen rapid test dulu, baru check-in, naruh bagasi, dan lain-lain. Itu saja yang membedakan, dan harus punya dokumen rapid test, bisa rapid test di bandara atau rapid test di luar bandara ya. Setelah surat rapid testnya divalidasi, kita baru bisa naruh bagasi, kalau tidak pakai bagasi ya bisa langsung check-in ya. Karena boarding passnya kan sudah dicetak online, jadi kita bisa langsung masuk ke terminal, ini kita mau naruh bagasi dulu. Ini adalah kepadatan terminal 3 Bandara Soekarnoota, di pertengahan Oktober 2020. Oke teman-teman Kupis, kita sudah berada di terminal Soekarnoota, di terminal 3, dan kami sudah mendapatkan panggilan untuk siap diterbangkan ke kota Bengkulu. Jangan kemana-mana, ikuti terus liputan Kupis TV, kita akan kuliah neran di sana ya. Oke teman-teman, kami siap diterbangkan ke Bengkulu, dengan pesawat Garuda Syariah, Garuda City Link ya, yang warnanya hijau itu. Mas Bambang, makan belimbing, kami terbang bersama City Link. Mas Bambang, makan belimbing, kami sudah sampai di Bandara Bengkulu, Bandara Fatmawati Soekarno, di kota Bengkulu. Kita lanjut cari kuliner sekarang ya. Ini dia, kita sudah sampai di Sembam Ikan Marola, di kawasan Pantai Pasir Putih Bengkulu. Tuh, tuh ombaknya tuh, liat tuh. Ini rame banget nih. Nah, yuk kita ke dalam yuk. Ini kayak sedang lagi ada rombongan ini, jadi rame. Kita cari tempat yang lesean, kita pilih ikannya dulu nih. Ini dia, pilihan menunya banyak banget. Ada nggak bawalnya? Ada nggak bawalnya? Kalau lagi kosong. Kalau udang? Kalau yang besar 30 ribu, yang kecil 24 ribu. Oh, oke. Ini udang 300 ribu ya pergi. Pilih ikannya nih, baru datang nih. Woy, mantap. Ini kan apa ini, Bang? Kan apa ini? Ini langsung diambil dari nelayan di Bengkulu ya? Ini berarti tadi pagi, baru datang? Iya. Ini suppliernya nih. Oke, ini kan apa ini, Mas? Bikan jinihin. Jinihin? Iya. Kayaknya enak ini. Iya. Yaitu satu. Di masak apa bakar? Di masak bakar. Di masak bakar. Yang ini apa ini? Ini, ini kan capa. Kayaknya kurang ya. Ini apa ini? Ini kan sembelan. Nah, ini juga disaat. Di bakar juga? Iya. Itu ikan apa nih? Ikan gole-gole. Gule-gole? Iya. Bahasa Jakarta, ikan kue. Kalau bahasa Jakarta, ikan apa? Ikan apa, Man? Kue. Ikan cue? Iya. Ikan kue. Beda daerah, beda bahasanya. Ini dipotong apa enggak? Enggak, ini dibakarin. Dibakar ya? Jadi enggak usah dipotong? Enggak. Dalemannya enggak ada kelari? Enggak. Kan jorok-potong. Keluarin ya? Nah, udah bersih itu kulitnya. Durinya luar yang tajam. Iya. Tajam nih, aneh, pisaunya. Uh. Dalemnya dibuang. Dalem aja. Enggak ada telurnya ya? Enggak. Oh, ada telurnya. Mantap ya. Bumbunya mantap. Mantap ya. ini Marola ini dari tahun berapa Bang 10 tahun bukannya lebih lebih loh baru-baru tahun baru-baru tahunnya baru-baru tahunnya ini banyak fresh semua jadi pasti enaknya panas ini pesanan udangnya ini anasnya panenian minumnya es kelapa kayaknya enak nih seger ini es kelapa ya oke makasih oke sahabat gubi sebelum kita menikmati pesanan tadi ikan bakar kita akan coba pakai dulu ini minuman kelapa muda aduh gede banget nih gelasnya nih ini kalau abis gini gimana cara makan ikannya oke sambil kita tunggu ikan bakarnya ya kelapanya mantap tebel tapi tidak keras dan gula ini kelapa di sekitar kantai penggul kantai barat ini banyak sekali kelapa jadi jenis berkelapa juga banyak kita datang pesanan kita akan cobain bahasa ikan saja apa kita coba udanya dulu kita coba udanya dibatang kita coba udanya kita coba udanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati